Terimakasih 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 Sudah bertahan Terimakasih sudah berbagi Bahkan sampai di Akhir hayat Di akhir sesi Dari Paul Talk Inspira with yang on top Kalau saya boleh recap sedikit Tadi kita udah ngomongin soal Saba Merauke, kita udah ngomongin soal Intoleransi dan toleransi Bahkan juga cerita-cerita bahwa Stereotyping itu Bener-bener ada Dan salah satu yang bisa mecah ini cuma satu Mesti ketemu sendiri Mesti ngalamin sendiri Apa yang Saba Merauke bakal Lakukan nih? Kan udah 6 tahun Tahun depan tahun ke 7 Jadi 2019 Ada rencana apa Buat Saba Merauke? Bagi-bagi dong biar Kita bisa bantu Ada beberapa banyak sih Yang sebenarnya lagi pengen kita kerjakan Jadi salah satunya Kita tuh pengen bisa menyebarluaskan Semangat toleransi itu ke lebih banyak orang Cerita-cerita soal keberagaman Harus bisa disebarkan ke lebih banyak orang Salah satunya Misalnya kita lagi bikin buku Barang-barang sama Indica Foundation Oke Jadi kita tuh menerbitin buku Cerita bergambar buat anak Buku cerita bergambar buat anak Nah jadi ceritainya Ceritanya ini tuh dari Cerita fabel gitu Cerita binatang gitu kan Betul Nah tapi ceritanya ini sebenarnya Terinspirasi dari Kejadian-kejadian yang terjadi di Saba Merauke Oke Jadi misalnya kayak salah satu buku Bukunya ini sebenarnya baru di launching besok Besok banget Besok banget Besok banget Selamat ya Selamat Tapi gak apa-apa gue kasih bocoran Jadi namanya Jangan Malu Becky Jangan Malu Becky Kenapa Jangan Malu Becky Jadi kita tuh percaya banget Kalo kita mau bikin perdamaian dunia Itu kan harus dimulai dengan damai dengan Diri sendiri Nah jadi ceritanya tuh waktu di Saba Merauke tuh Ada anak yang dia tuh malu gitu Mindar karena kok Warna kulit saya beda sama temen-temen yang lain Kok cara ngomong saya beda gitu Dan kalo dia ngomong tuh temen-temen tuh kayak Ketawa-ketawa, bisik-bisi gitu Jadi dia ngerasa kayak Akhirnya saya diomong ini gitu Iya jadi dia mindar gitu Dan akhirnya dia gak mau main sama yang lain Dan itu tuh butuh waktu lama Untuk akhirnya dia kayak Sebenernya gak apa-apa loh Kamu tuh beda Dan tentunya temen-temen yang lain Harus minta maaf dong Karena kan udah melakukan Udah sempet ngetawain Meskipun sebenernya gak bermaksud jahat gitu Sebenernya kadang-kadang tuh kan Kita kalo lagi awkward Kadang-kadang kita ketawa ya Jangan-jangan tuh Anak-anak tuh sebenernya Cuman ngerasa ini sebenernya Ini aksen yang baru aja Yang kita gak pernah denger Nah itu kemudian Dijanding cerita nih Dijanding cerita Ada bebek kecil Dia tinggal di SD gitu Baru pindah ke SD itu Terus dia malu lah Karena dia kalo ngomong kan kuat-kuat gitu Oh oke Nah jadi Terus nanti di akhirnya tuh Orang tua sama guru Diajak untuk Mengajak anaknya berefleksi Sebenernya Apa sih yang dipelajarin tadi Nah kita rencaranya Bakalan terbitin beberapa buku juga nih Dalam setahun ke depan gitu Oke dengan kisah-kisah yang diambil dari Beda-beda banget Dan nanti bakalan nilainya tuh beda-beda banget Ini kayak tadi gue bilang Kayak misalnya kan Salah satu yang kita pakai tuh 12 nilai perdamaiannya Dari this generation Modulnya dari this generation Mulai dari yang menerima diri sendiri Gak punya prasangka Gak punya perbedaan Kelompok, keberagaman gitu Sampai misalnya menyelesaikan konflik Bisa memberi maaf, meminta maaf Wow Inspiring Inspiring Dan kalo mau cari informasi Soal Sabang Merauke dimana? Sabang Merauke.id atau di Instagram Instagramnya At Sabang Merauke Biasa ya Sabang Merauke Sabang Merauke Sabang Merauke Dan terakhir Ya Ada tips gak buat kita yang Buat Power People Supaya Ini saya pengen Kayaknya saya ngerasa nih Saya kurang Capa tau ya ada yang ngerasa Saya kayaknya agak intoleran Misalnya gitu Tidak jarang sebenernya ada orang Tidak jarang Kenapa sedangnya begitu ya Biasanya emang intoleran Gak saja Ada tips gak sih Ada tips gak sih Supaya Supaya saya bisa gitu Belajar mengerti orang lain Nah gini gitu Belajar bertoleransi tuh Dari hal sampai kecil Tipsnya gimana? Cari kesempatan dimana kita jadi minoritas Oke Jadi biasanya kalo kita udah pernah jadi minoritas tuh Kita jadi lebih gampang Untuk berempati Karena kita tau Kita susah jadi minoritas Oke Baiklah Kalo begitu Terima kasih Sekali lagi Saya mau mengingatkan Bahwa toleransi Tidak bisa hanya diajarkan Tetapi Toleransi harus dialami Dan Dirasakan Sekali lagi Terima kasih Kak Ayu Sama-sama Sama-sama Founder dari Co-founder dari Sabang Merauke Yang udah mampir kesini Dan udah bercerita Soal toleransi Dan saya juga mau ngecapin terima kasih Buat kamu power people Yang udah dengerin Lewat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentang program yang on top Langsung aja Klik di yangontop.com Dan follow twitter instagramnya At yangontop Sampai jumpa lagi Karena minggu depan Pastinya saya akan mengundang dari sumber daya yang inspiratif Tetap di Pawel Tau Inspirawin Yang on top